Musim pemilihan presiden dan wakil presiden Ini banyak yang menggunakan ilmu sihir Dan saya gak bisa bayangkan ketika Saibaba 3 minggu di rumah sakit Masih sempat bertarung Teman-teman benarkah pengakuan Dautoni bahwa dia yang mengalahkan Saibaba? Saibaba meninggal dunia pada 24 April 2011 pada usia 85 tahun Daut mengaku bahwa semenjak Januari 2011 dia ditugaskan untuk menjaga presiden Dia diminta oleh Pramono Edy Wibowo dan di waktu penugasan itu Berdiam di rumah Ibu Ani Yudhoyono dan mantan Jenderal Pramono Edy Wibowo itu sendiri Dan katanya pada waktu itu bertepatan kepemimpinan SBY mendapat serangan santit tingkat tinggi Dan dia berperang melawan dukun itu selama 3 bulan Dan katanya alasan Saibaba menyantit SBY adalah karena Saibaba diminta oleh lawan politiknya SBY untuk membunuh SBY Dalam sumber klarifikasi Daut menjelaskan bahwa sebenarnya bukan dirinya penyebab kematian Saibaba Melainkan ilmu santit Saibaba sendiri yang kembali kepadanya Karena pada prinsipnya jika ilmu santit gagal dilakukan maka efeknya akan kembali kepada yang menyirimnya Dan rahasia Daut mengalahkan Santit Saibaba Gak lain gak bukan adalah menggunakan kuasa nama Yesus Nah teman-teman lewat video ini kita bersama akan menuruti perintah firman Tuhan dalam Alkitab Tepatnya dalam pertama Thessalonica 5.21 yang mengatakan ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik Saudara-saudara sebelum saya memberikan bahan pemikiran untuk kita bersama pikirkan kebenaran cerita dari Daut Mengalahkan Saibaba Alangkah baiknya kita bersama-sama nonton dulu Kesaksian full dari Daut mengalahkan Saibaba Sekarang Pernah gak Pak Daut menghadapi tingkat tinggi? Pernah Suatu kali Tahun 2011 Tepatnya bulan Januari Waktu itu saya dipanggil sama Jenderal Daut Ada urusan penting Kamu dipanggil kecikias Saya temanin kamu Saya datang Saya datang Langsung kecikias Saya lihat Wah ada santet ini Santet tingkat tinggi Kiriman India Wah impor punya nih lah Wah santet tingkat tinggi Langsung Ibu Ketemu saya Daut Saya panggil kamu Pasti kamu tahu Penyantetnya ini Ibu Bener penyantetnya namanya ini Tokoh sakti India Kamu bisa menghadapi indah Ilmunya sama dengan saya Sebelum bertogad Baik kekuatan batin Mau pun ilmu mistik Ilmu santetnya Ilmu Dalamnya Saya lihat Alirannya sama Kekuatannya sama Kesaktiannya sama Imbang Saya belum pernah menghadapi lawan seimbang Dalam hati saya Mungkin ini saya Kalau pertarungan ini Kalau dia yang mati Atau saya yang mati Kalau kalah Tidak ada yang bisa lolos Dua-duanya hidup Saya ngomong Ibu Karena ini lawan yang berat Seumur hidup saya Saya belum pernah menghadapi lawan yang setara dan seimbang Tapi Kalau ini tugas Untuk keamanan negara Saya akan lakukan Karena saya tahu Dan tidak boleh membantah Saya laksanakan tugas ini Tapi sebelum saya laksanakan tugas ini Kalau saya gugur Aku minta satu hal Apa? Tolong anak-anak saya Dikuliahkan Sampai selesai Kenapa? Dalam hati saya Aku ragu juga untuk hidup Kenapa? Lawan yang seimbang Seimbang Bisa dua-duanya mati Atau salah satu yang mati Saya belum pernah menghadapi Seseorang punya kemampuan spiritual Kemampuan batin Kemampuan segi semuanya Sama adalah Saya tahu Tokoh ini dianggap dewa Ya Dan saya minta anak-anak saya Dikuliahkan sampai selesai Sehingga saya jalankan tugas ini Dengan tenang Baik Langsung jenderal ngomong Siap gara keluarga kamu Selesaikan tugas kamu Untuk keamanan negara Ya udah Itu yang minta langsung Oposisi Lawan dari presiden Saya Berapa lama Kamu bisa selesaikan ini? Tiga bulan Tiga bulan Kalau dia yang mati Atau saya yang mati Atau dia yang hidup Saya yang mati Itu aja Jawabannya Udah Waktu itu Saya pulang ke rumah Saya ngomong sama istri saya Mami sini dulu Sama anak-anak saya Ini sertifikat semua Ini bisnis ini semua Lu ada apa Bapak Nggak apa Ini mami bisnis ini Mami jaga baik-baik Tolong hidup yang hemat Gini-gini Lu ada apa Bapak Dalam hati saya Aku nggak tahu Apakah aku bisa melihat Lagi kali Udah Udah Karena apa Lawan yang seimbang itu Paling berat Udah Saya akan keluar Saya akan tugas Mami Jarak Nggak bisa ketemu Mami Tiga bulan Untuk pertarungan Yang berat ini Saya cari Di luar rumah Jangan di rumah saya Rumah orang Saya dikasih Posisi di Jakarta Langsung Ular-ular Berdatangan Seperti seling itu Saya doa Dalam nama Yesus Ulari kabur Setelah itu ada Trisula Setiga Gini Lempar Ada Dewa Seninya ular Stisulanya Kena sini saya Sampai saya semper Saya doa terus Saya dikirim Dewa bertangan banyak Keluar Kaca-kaca Ancur Untung bukan rumah saya Waktu itu saya doa Dalam nama Yesus Lawan mati Kalau lawan mati Saya tahu Terasa Putus nyawa Selesai tugas Jenderal Siap Tolong dicek di India Target selesai Mati Beres Saya dipanggil Tau tidak lawan Saya waktu itu apa 2011 Selesai 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 Target selesai Setelah itu Jenderal ngomong Tukun besar Tukun besar Tukun Tukun kecil Dalam kesian itu Ada dua nama Yang disertakan Yaitu Yang pertama Ibu Ani Yudhoyono Dan yang kedua Pramono Ediwibowo Sedara-sedara Dari sini Ada kemungkinan besar Bahwa Daud memilih Dua toko ini Karena gak ada lagi Yang bisa cross-check Dengan kedua toko ini Sebagai saksi Dari cerita ini Tapi Masih ada sebenarnya Beberapa orang Yang bisa dikonfirmasi Yaitu Istri Daud sendiri Tapi Gak mungkin Kita mendapatkan Informasi dari Istri Daud Karena bagaimana bisa Istrinya menyangkal sesuatu Kemudian merusak Nama baik Suaminya sendiri Jadi Bisa dikatakan Kita sama sekali Gak punya saksi Untuk membenarkan Cerita Daud ini Ibu Ani dan Jenderal Pramono Udah meninggal Gak ada CCTV Dokumentasi Ataupun Catatan negara Apapun Tentang kisah itu Dengan kata lain Kita dituntut Mempercayai ceritanya Tanpa ada bukti sama sekali Sekali lagi Tidak ada yang bisa Memberikan kesaksian Kemudian soal yang dia sebut Lawan politik Pak SBY Sudara-sudara Coba pikirkannya Kejadian itu Terjadi di tahun 2011 Bulan Januari Pada waktu itu SBY sudah 2 tahun Menjabat periode kedua Sebagai Presiden Indonesia Karena kan Pemilihan pertama itu Terjadi tahun 2004 Lalu kedua Di tahun 2009 Sudara-sudara Kira-kira Lawan politik siapa Yang akan mencoba Menyantit Pak SBY Keluarganya Di dalam waktu Sudah 2 tahun Menjabat Dan itu Periode terakhir Kenapa gak Dia lakukan Pas tahun 2008 Saja Pas pemilihan Kenapa tahun 2011 Sudah sudah menang Terus pemilihan berikut Sudah gak bisa Mencalonkan diri lagi Jadi Coba kalian pikirkan Lawan politik bodoh Yang mana Yang akan Menyantit Pak SBY Untuk apa Sudah 2 tahun Berjalan Kepemimpinannya Terus Di pencalonan berikut Dia gak akan maju lagi Sudah berada kedua Jadi untuk apa Lalu teman-teman Pada tahun 2004 Lawan politik Pak SBY Hanya ada Satu pasangan Yaitu Ibu Megawati Dan Kiai Haji Hasimuzadi Dari PDIP Pada tahun 2011 Lawan politik Pak SBY Ada 2 pasangan calon Yaitu Megawati Dan Prabowo Dari PDIP Dan kemudian Yusuf Kala Dan Wiranto Dari Golkar Coba sudara Lihat wajah-wajah ini Kira-kira Siapa diantara mereka Yang akan Meminta Saibaba Untuk Menyantit keluarga Presiden Lalu benarkah Di dalam isana Presiden Ada ahli Perdukunan SBY Menceritakan Banyaknya serangan Ilmu sihir Yang diarahkan Meski Enggan Menceritakan dengan rinci Namun SBY Mengaku Berhasil Mengatasi Segala ilmu sihir Itu Dengan zikir Ini Musim Pemilu Musim Pemilihan Presiden Dan wakil Presiden Ini Banyak Yang menggunakan Ilmu sihir Betul Saya merasakan Dengan keluarga Luar biasa Ya Ya Macam-macam Yang digunakan Saya sampai Pada satu Kesimpulan Tidak ada Yang Lebih tepat Mengalahkan Ilmu sihir Kecuali Zikir Mungkin begini Teman-teman Kita anggap Aja Pak Presiden Gak tahu Menau Soal Pertahanan Negara Semua Dipercayakan Dan ditugaskan Kepada Menteri Pertahanan Yang pada Masa itu Ditugaskan Kepada Profesor Doktor Juwono Sudarsono Dan pada Masa itu Bulan Januari Tahun 2011 Jenderal Kopassus Adalah Lodewik Fredrik Paulus Edi Wibowo Sudah selesai Masa jabatan Hanya sampai Bulan November Tahun 2008 Kalau begitu Lantas kenapa Yang waktu itu Memanggil Daud Adalah Jenderal Edi Wibowo Bukan Lodewik Atau Mungkin Lodewik Menugaskan Pak Jenderal Pramono Untuk Memanggil Daud Masa Seorang pengganti Memberi tugas Kepada pendahulu Ini gak mungkin Saudara Atau barangkali Jenderal Pramono Berinisiatif Atau dipanggil Ghusus oleh Ibu Ani Tapi Jika benar begitu Maka bisa dikatakan Kemungkinan dibalik Kemungkinannya adalah Jenderal Lodewik Lalai Mengetahui adanya Serangan Dan Kalaupun Jenderal Lodewik Tahu ada serangan Kenapa Masih harus Menugaskan Dulu lewat Edi Apakah karena Jenderal Lodewik Gak punya kenyalan dukun Sudahlah Kenapa harus dukun Bukankah Indonesia ini Adalah negara beragama Yang memiliki ribuan pendeta Anggaplah Lodewik Kristen Atau Edi Kristen Kenapa Mereka gak panggil aja pendeta Kalaupun mereka adalah muslim Kenapa gak panggil aja Seorang ustad Kenapa Harus Daud Kalaupun mereka Gak punya kenyalan pendeta Dan hanya punya kenyalan Si Daud Sang dukun sakti ini Terus Ketika dipanggil Daud kan Kenapa Daud Gak panggil Minta aja pendeta Gilbert Sudah-sudah ingat kan Kisah pertarungan Antara Daud dan Gilbert Daud sebelum bertobat Kekuatannya setara Dengan Saibaba Waktu dia diminta Melawan Saibaba Dia sudah kenal Dengan Pak Gilbert Dia saja Yang setara dengan Saibaba Hampir mati Waktu melawan Saibaba Tapi begini teman-teman Waktu melawan Gilbert Gilbert sendiri Itu gak sadar Kalau dia mau Menyantit Gilbert Artinya Gilbert mengalahkan Daud Yang setara dengan Saibaba Dengan sangat mudah bukan Kenapa Daud gak minta aja Pendeta Gilbert Atau sarankan ke Pak Edi Untuk hubungi pendeta Gilbert Emangnya Santet Harus dilawan oleh Santet Buktinya Santet Atau ilmu Daud Gak mempan Sama sekali Kepada Pak Gilbert Juga Bukankah seharusnya Jika sudah menggunakan Nama Yesus Itu sudah yang terkuat Pak Gilbert Waktu diserang oleh Daud Itu Pak Gilbert Bahkan gak pakai nama Yesus Pak Gilbert Hanya teriak Haleluya Katanya Langsung Daud terpental Ikut KKR Gilbert Duduk di belakang Tiba-tiba Gilbert Berkotbah Orang Kristen Tidak bisa disantet Tidak bisa dimantrai Dari belakang Saya berkata Ini pendeta Gemuk montok Nantang orang Saya baca Mantra Setan koper Gilbert berkata Haleluya Ilmu saya Kabur Masa nama Yesus Harus berusaha Keras banget Saat melawan Saibaba Apakah haleluya Gilbert Lebih dasyat Kuasanya daripada Nama Yesusnya Daud Lagi pula Seluruh berita-berita Internasional Mengabarkan Saibaba yang meninggal Pada minggu pagi Tanggal 24 April 2011 Itu Dia sudah sakit Cukup parah Dan Sudah dirawat Di rumah sakit Putah Parti Semenjak 3 minggu sebelumnya Setelah Saudara Daud menjelaskan Bahwa pertarungannya Akan berlangsung Selama 3 bulan Ini berarti Ada momen Dimana Saibaba Sampai kelelahan Dan jatuh sakit Hingga harus Dirawat di rumah sakit Tapi kemudian Saibaba Bukannya didoakan Oleh kuasa darah Yesus Agar dia bertobat Kan bisa kan Yesus mempertobatkan Saibaba Bisa kan Malah membiarkan Saibaba mati Oleh Serangannya sendiri Saudara-saudara Maksudnya begini Begitukah kuasa darah Yesus Bekerja Membunuh seseorang Yang berniat jahat Yesus sendiri Ketika hendak dibunuh Dia berteriak Bapak ampunyilah mereka Karena mereka gak tahu Apa yang mereka lakukan Kenapa Yesus Di tangan Daud Menjadi begitu beringat Saudara-saudara Hanya demi menjaga Seorang Atau keluarga Pemimpin Negara Sampai tega Membiarkan Saibaba mati Begitu saja Dan saya gak bisa bayangkan Ketika Saibaba Tiga minggu di rumah sakit Masih sempat bertarung Ya Ini aneh Saudara-saudara Masa sudah di rumah sakit Dia masih sempat bertarung Ya kan Itu aneh Sampai mati pula Kemudian Saudara-saudara ya Bukankah Daud Sudah bertobat Bukankah kalau sudah bertobat Semua hal yang berbau mistis Itu Harusnya sudah dilepaskan Saya gak bisa lihat wajahnya Hanya jubahnya Dan suara itu berkata Akulah Yesus Saya ketemu Yesus sendiri Dan cahaya itu berubah Satu sosok Jubah putih Terang beneran Tapi saya gak bisa lihat wajah Nah disitulah saya berubah San Tuhan Yesus menghilang depan saya Tiba-tiba saya mau nyoba Saktian saya hilang semua sudah Saktian saya hilang semua sudah Saktian saya hilang semua sudah Tapi kenapa Dia masih bisa merasakan kuasa gelap Kenapa dia masih bisa Melihat ular Melihat dewa Trisula Melihat dewa tangan banyak Ataukah ada karunia melihat hantu Biarkan Daud Dan para pemujanya Menjawab di kolom komentar Kita lihat apa yang mereka katakan Sudah-sudah tahu Saya ini punya kemampuan Melihat masa depan Kecil aja Saya melihat di kolom-kolom komentar Saudara itu selain rekan-rekan subscriber Yang berkomentar dengan penuh bijaksana Tapi juga akan banyak sekali pengikut Daud Yang akan menghujat saya Dengan berkata Tasok lu Jangan menghakimi Siapa yang memberikan kamu hak untuk menghakimi Dan lain sebagainya Setelah-setelah sekian video saya Jangan lupa subscribe Like kalau suka video ini Dan jangan lupa share ke teman-teman yang lain Mari cerdaskan umat Kristen di Indonesia Indonesia sehat, jasmani, dan rohani Maka majulah bangsa ini Tuhan memberkati Shalom Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!